Ya, sahur bersama dilakukan oleh dua orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Dalam kegiatan ini, kedua wakil rakyat ini juga melakukan serap aspirasi dari para tukang Ojek. Sandra dan Sinanta berinteraksi langsung dengan para pengemudi Ojek di perempatan Gumawang, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Mereka mendengar kelukesah para tukang Ojek yang mengaku prihatin dengan pelarangan mudik lebaran. Perkurangnya warga yang mudik di masa pandemi dan pelarangan mudik membuat pendapatan para tukang Ojek menurun drastis. Biasanya, rata-rata tukang Ojek bisa membawa penumpang 2-3 kali dalam semalam. Namun, karena masa pandemi dan pelarangan mudik, hasil dari pengojek tidak bisa dipastikan. Kita harus apresiasi kepada beliau semua karena beliau adalah pejuang-pejuang untuk keluarganya masing-masing. Jadi, ini kita apresiasi dan kita harus selalu support. Sementara Chandra Saputra, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, mengaku ingin berbagi berkah di bulan Ramadan dengan sehari bersama. Selain itu, terpenting ialah menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat untuk mencarikan solusi. Sahur bersama dihari dengan pembagian puluhan masker kepada para tukang Ojek dan masyarakat. Berharap dengan sahur bersama dan pembagian masker, ikut juga mensosialisasikan upaya penjagaan penularan virus corona. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan